Hai Dede, apa kabar? Halo Tita, apa kabar Pak? Sehat-sehat, semoga sehat-sehat ya. Sehat-sehat semua. Oke, ya mau ngucapin makasih banyak ya hari ini udah bisa join dengan acara kita, acaranya Ganara, Nusantara Arkes. Apa kabar yang gimana? Udah ngajakin hadir di sini. Tenang banget, kita sebetulnya kan. Akhirnya ya? Iya, akhirnya. Jadi, aku jelasin sedikit ya tentang Ganara Arkes dan Nusantara Arkes. Jadi, kalau Ganara Arkes sendiri kan aku sesuai pendirinya dan kita sebetulnya, kita tuh sekolah seni rupa yang memang menyasar murid-murid dari usia balita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Dan Ganara Arkes ini semenjak bulan Maret tahun ini, kita sudah mengalihkan kelas-kelas kita jadi online. Karena kita mengalihkan kelas online, kita berpikir kita harus punya sebuah wadah nih untuk bisa diakses oleh semua orang. Dan kebetulan banget kita kerjasama dengan Emina Cosmetics untuk membuat Nusantara Arkes online. Jadi, Nusantara Arkes online ini kebetulnya memang kita jadikan wadah untuk bisa menampung berbagai inspirasi budaya Nusantara. Di dalamnya tuh kita menunjukkan banyak tutorial-tutorial. Jadi, ada tutorial seni rupa, prakarya, ada tutorial tari, musik, dan juga ada tutorial kuliner, tutorial masak. Nah, kenapa hari ini aku mau ngajakin Dade ngobrol? Sebetulnya kepengen banget bisa dapetin insight juga dari Dade mengenai kecintaannya terhadap makanan Indonesia. Dan sebenarnya kan memang cara belajar sekarang udah berbeda ya. Orang tuh melihat gitu, kita maksudnya nggak ngomongin tentang anak-anak aja gitu. Tapi semua orang kan, everybody's learning online gitu ya. Dan melihat sebuah visual tuh kan jadi berbeda gitu. Dan aku senang banget lihat waktu gue dan pengen banget denger ceritanya gitu. Apa sih yang, what's the driving force behind it gitu? Apa sih yang mendorong seorang Dade Akbar gitu untuk akhirnya membuat Wartagurumi? Boleh cerita sedikit nggak? Iya, iya, iya. Jadi, sebenarnya Wartagurumi tuh emang passion project ya gitu. Contohnya kayak project project aku yang waktu itu gitu kita tuh ketika aku sempet kerja di Singapura dua-dua-dua tahun. Waktu itu ketika aku pulang di sini gitu kan, aku kayak menemukan suatu hal baru gitu loh. Yang waktu itu susah banget aku temuin, which is makanan yang kita punya gitu di Indonesia gitu kan. Jadi pas ketika aku pulang itu aku punya perspektif baru lah ngelihat. Lihat bakar yang sebenarnya, apa namanya, udah biasa banget kita lihat gitu kan. Tapi ketika aku waktu jauh disana tuh kayak sesuatu yang gak pernah aku bisa nikmatin gitu kan. Tapi ketika aku pulang di sini jadi sesuatu yang heboh buat aku gitu loh. Tapi mungkin orang-orang nggak ngelihat gitu ya. Jadi mungkin itu yang gak laku. Kenapa aku bisa kayak jatuh cinta lagi gitu loh. Dan waktu itu kebetulan di sini tuh orang tuh pada heboh makanan apa ya, makanan di luar lah banyak lah gitu kan. Jadi kalau makan tuh kayaknya ke Indonesia selalu makan makanan bukan makanan Indonesia gitu loh. Jadi kayak waktu itu kayak ngeliatnya kayak kok peternya kebalik ya. Dan selalu jadi kemaapan yang sama gitu bahwa kita tuh gak pernah kebutuhan rumah benedik sendiri. Jadi selalu yang diagukan itu adalah hal yang dari luar gitu kan. Terus kayak 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 gak gini sih ya harusnya gitu loh. Terus berarti emang aku merasa bahwa udah kalah pamor aja kayaknya makanan Indonesia gitu kan. Terus kayak kayak rasa bikin samping kali ya yang lucu itu apa gitu kan. Kira-kira dicubuh kepalanya lagi gitu soal ke makanan Indonesia gitu. Salah satunya ya cobalah kita bikin projek sih waktu ini gitu. Karena memang ya buat aku sih waktu itu yang accessible makanannya adalah makan water ya gitu. Karena misalkan aku selalu buang makanan rumah atau di kantor makannya selalu di belakang gitu. Jadi itu yang bikin, apa namanya, yang bikin edge bahwa kayak makanan gue juga gak kalah sih sama makanan yang lu makan semua gitu. Tapi pada dasarnya adalah makanan yang sebenarnya udah lu lihat sehari-hari gitu. Jadi ada satu kebanggaan dan ketidak mau kalahan sendiri gitu ya. Yang aku coba ceritakan untuk orang bisa melihat ini nih sebetulnya. Yang selama ini udah lelaki, ini bisa lihat lagi sekarang dengan status yang berbeda gitu. Pernah lagi segitu. Oke. Kalau dari, soalnya cara-cara menampilkan itu sebetulnya yang menarik buat aku ya gitu. Bahwa it doesn't take away the essence of the food gitu. Jadi maksudnya memang esensi makanannya tetap ada gitu. Hanya memang tampilannya aja yang berbeda. Dan memang rasanya juga kemungkinan besar sama gitu. Hanya memang ditaruhnya dengan gaya yang berbeda gitu. Jadi itu sebetulnya yang menarik banget bahwa memang perspektif baru terhadap sesuatu yang lama itu kadang-kadang memang dibutuhkan ya gitu. Supaya memang bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin cara melihat berbagai hal di dunia itu berbeda dengan orang-orang sebelumnya gitu. Iya kan maksudnya? Iya. Karena kan kayak bikin sesuatu hal itu jadi relate lagi gitu. Tergantung ya mau relate ke siapa gitu. Cuma sekarang kan kayak lebih relate ke anak-anak muda mungkin gitu. Ya gitu deh gitu. Jadi gimana bisa bikin itu kena lagi dengan hal itu juga lah. Iya dan itu sebetulnya kata-kata itu menarik banget sih relate gitu. Karena memang kayaknya with all that's been happening gitu dan segala macam yang memang kita terima via online gitu ya. Kalau misalkan memang hal yang kita lihat tuh nggak relatable buat kita itu juga ya pasti di skip gitu. Jadi tidak akan menimbulkan lasting impact. Ya nggak usah ngomong lasting gitu. Tidak akan menimbulkan impact. Jadi nggak akan membuat lo berhenti lah gitu. Ya 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 bener-bener. Menarik banget. Jadi iya jadi ketika kalau ngomong itu sebetulnya kayak gimana caranya Fisiklik kan punya apa ya karya kita gitu kan. Stopping power yang kuat gitu di mata orang-orang. Jadi pembedanya itu apa sih gitu. Jadi kita bikin A yang bikin tadi dengan B apa. Jadi itunya sih. Jadi memang harus dilip gitu di eksplorasi. Sebenarnya nih apa gitu yang bisa bikin jenis yang lain gitu. Tapi esensinya tetap sama. Ya dalam kasus ini adalah maka Indonesia gitu ya. Dan kan maksudnya dulu Dada tuh memang profesinya kan sebetulnya sebelumnya desainer ya? Iya. Oke. Dan itu, dan aku sebenarnya pengen tau sih gitu. Maksudnya, how do you take in the design factor gitu into this? Karena kan maksudnya kadang tuh, Karena aku kan juga dari seni gitu. Maksudnya aku pelukis gitu. Tapi kadang memang hal-hal yang aku bayangkan di dalam pikiran aku. Maksudnya kayak warna atau bentuk atau apa gitu. Mempengaruhi aku dalam membuat struktur kerja juga gitu. Iya. Apakah itu juga berfungsi untuk kamu atau gimana? Oh iya. Iya banget gitu. Jadi emang perikiran itu sebetulnya art base ya. Maksudnya art director, designer yang selama ini kerjanya di eksplikasi di bagian perikiran. Memang semua komponen-komponen desain komponen seni dan komponen messaging itu memang dantel banget gitu kan. Jadi itu yang memang mengasah. Maksudnya mengasah proyek ini tuh sebetulnya bisa jadi kayak gini gitu kan. Dalam eksekusi ataupun di ide-nya sendiri gitu. Jadi karena memang pas awalnya gimana cara bisa bikin ide yang makradiktif gitu kan. Sebetulnya antara makanan warteg, makanan yang paling gina gitu kan. Sampai kita padakan dengan sesuatu yang sangat aristokrat gitu kan. Maksudnya penda ini pecahnya tuh dimana nih gitu. Maksudnya ada quest gitu kan. Sebetulnya antara yang di atas sama di bawah gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi suatu, pas memikir itu kayak mungkin itu lebih sesuatu ya. Yang bisa di eksplikasi juga lagi gitu. Waktu kita dilanjutin lagi ternyata komponen-komponen terakhir itu banyak banget. Maksudnya ngakuposisi, terus juga apa namanya, semuanya tekstur dan segala macam. Belum lagi menyentuh bagian memasaknya, bagian kelainan yang lebih dalam lagi gitu. Jadi udah mah secara visual harus dipikirin, secara dalamnya si resep dalam makanan ini juga harus bisa lebih tahu lagi gitu kan. Jadi memang eksplokasinya sih luar biasa gitu ya. Maksudnya banyak-banyak komponen-komponen yang buka gitu. Karena sebenarnya untuk bisa bikin makanan sesuatu hal ini pun sebenarnya bukan gampang dari waktu menggampangkan. Tapi ada proses-proses yang sebenarnya bisa dipikirin lebih jauh, yang bisa bikin makanan sebetulnya epic gitu. Maksudnya nggak sekedar hanya telur cepok doang, tapi kalau telur cepok itu dibikinnya lebih remaja itu luar biasa sih. Tapi ya lebih ke sana lah arahnya. Oke, oke. Tapi kalau misalkan kita narik lebih jauh lagi gitu ya, mengenai si masakan-masakan sendiri gitu. Apakah maksudnya Dade sendiri emang suka masak berarti? Suka sih. Jago masak atau? Nggak tahu ya. Kata orang-orang jago masak nggak? Ada sih yang bilang. Tapi yang penting suka makan gitu kan. Suka makan lebih karena kayak suka ngulik aja sih suka makan, suka masak gitu kan. Karena emang sebenarnya mungkin dari kecil juga udah deket sama dapur gitu ya. Biasa. Kalian suka juga ngeliatin orang-orang terus masak gitu kan. Kayak, iya kayak menyenangkan aja ngeliat orang masak gitu. Terus akhirnya emang dari kecil deket sama dapur, kemudian sama makanan. Jadi memang lebih, adalah eksplosionalnya ke situ. Lebih kasing gitu. Memang lebih suka masak. Karena emang kelihatan sih maksudnya bukan sesuatu yang memang, kan kadang sebagai orang kreatif atau desainer atau misalkan, if you create an artwork gitu ya. Kadang memang bahan-bahan yang ada di sekitar yang memang jadi inspirasi tuh bisa jadi memang sesuatu yang dirasa biasanya yang paling common adalah memang sesuatu yang deket di hati gitu ya. Jadi yang memang evoke passion kan gitu pada saat yang kayak semacam ada mungkin tarikan yang kuat gitu ya dari si makanan-makanan tersebut gitu. Bukan hanya kerinduan pas lagi balik dari Singapura aja gitu. Tapi memang karena dari dulu udah menjadi sesuatu yang memang dirayakan mungkin ya di rumah gitu. Iya, iya. Jadi emang karena sebetulnya emang kan kebetulan yang aku anggap biasanya kan memang makanan hari-hari gitu ya. Makanan yang dari kecil kita udah tahu gitu. Jadi memang sebetulnya sesuatu yang pada dasarnya emang udah deket sama kita gitu kan. Yang accessible juga buat aku bikinnya. Terus tinggal dibuka lagi sebenarnya ada ide apa lagi dibalik ini gitu. Jadi nggak usah. Basically sih sebenarnya untuk mencari sesuatu nggak sejauh-jauh. Bikirkan emang deket-deket aja dulu. Kita bisa eksplorasi itu sebetulnya. Dan yang menarik lagi emang sebetulnya jadi keinget gitu bahwa sebenarnya ini makanan dulu. Makanan ini tuh kayak dulu sebenarnya dulu aku SMP, tiap hari pulang ekskol makannya pasti ke wapet depan sekolah gitu. Emang dari kecil emang udah terlatih gitu untuk makan di warteg. Jadi emang sebenarnya untuk makanan ini emang gue banget sih gitu. Emang kita emang aku banget lah gitu. Jadi rasanya ya udah. Karena basically buat aku sih ngeliatnya bahwa warteg atau makanan itu kita banget lah Indonesia gitu. Nggak pernah mungkin nggak ada orang nggak pernah makan. Tapi memang secara ini memang malu mengakuinya aja gitu loh. Tapi rasanya ini adalah makanan sejurusnya orang Indonesia ya itu. Gitu. Gitu. Enggak. Gitu. Kalau yang untuk sesi kita kali ini sebetulnya sih aku pengen tahu lebih banyak tentang proses kreatifnya Dade juga gitu. Mungkin bisa share juga ya. Karena pasti banyak banget yang memang di sini untuk sesi yang ini gitu. Mungkin teman-teman yang lihat udah tahu gitu tentang warteg gurunya. Tapi kan sebetulnya all the steps behind it itu kan the process. Kita udah pake apa, the process ya gitu. Maksudnya kita sempat ngobrol juga ya gitu sebelum ini bahwa kelihatan di end resultnya itu sebetulnya itu membutuhkan thought process yang lama gitu. Dan itu sebetulnya sesuatu yang memang menurut aku itu menarik banget untuk kalau misalnya bisa dipupas lebih dalam gitu. Gitu sih. Iya sih. Jadi sebetulnya proses kreatifnya itu bisa dari mana aja gitu. Karena kayak tadi yang Tita bilang gitu. Sebetulnya dari warna, komposisi, bahan dan segala macam itu menentukan ibaratnya menentukan sebenarnya kita yang mau bikin itu apa. Karena sekarang aku lebih menggambarkannya bahwa si media aku sekarang adalah piring gitu loh. Piring-piring mau dibikin karya kayak gimana gitu. Dan triggernya, triggernya itu sebenarnya apa aja sih. Which is bisa jadi apa aja gitu. Salah satu contohnya mungkin dari warna gitu ya. Warna juga kayak bisa, 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 bisa. Dari sesuatu dari sekitar kita gitu. Misalnya kayak, coba aku share. Ya silahkan kalau mau di-share. Misalnya kalau misalnya salah satu contohnya adalah. Aku mau share, di-share ini gitu ya misalnya. Dari ini gitu. Kayak, warna yang aku lihat. Kayak, ini triggernya banget nih. Aku cukup menarik. Seperti itu kan ada merah, ada hijau. Aku bikin, somehow kayak ada cukup menarik untuk di-share. Smarties, right? Palet warna. Ya. Abis itu kayak, apa ya gitu yang. Yaudah, biasanya kan kayak inspirasi. Bikin apa gitu. Yaudah, kita ambil palet warna dari pesan ini. Lalu, biasanya proses kreatif sesuatu itu adalah. Aku bikin sketsa dulu biasanya. Jadi, di situ sih sketsanya itu bisa jadi, bisa jadi ini. Jadi, biasanya kalau misalnya bikin menu atau bikin masakan. Biasanya kan kita tahu ini elemennya apa aja. Jadi, kita mau desain seperti apa gitu. Jadi, ketika kita desain makanan juga langsung kita, Oh, kira-kira ini di sini. Kita udah tahu sebenarnya elemen-elemen dalam makanan itu apa aja. Dari situ sangat kemudahan kita banget untuk turun ke eksekusi. Oke. Masak atau yang sudah kita mau bikin lah gitu. Ya, ya. Jadi, kayak misalnya, kayak sekarang. Kayak sekarang aku coba bikin ya. Kira-kira dengan inspirasi warna kita tadi itu kira-kira kita bisa bikin apa sih. Kira-kira dari piring ini, Kira-kira dari piring ini, Kira-kira bisa bikin apa ya. Bisa jadi dua. Antara kita bikin dari nol, Kita mau bikin menu baru, Kira-kira kita mau bikin apa, Atau sebenarnya kita ngelihat Availability makanan yang ada apa, Dan kita mau bikin kayak gimana di piring. Oke. Jadi sebenarnya proses-proses itu bisa, Gak ada urutannya sih sebetulnya. Kayak misalnya gini, Kita punya, Aku punya timun gitu ya. Timun, Timun aja kita, Masak, Masak timun, Masak timun, Oh lucu banget timunnya. Oke gitu ya. Terus kira-kira aku juga punya, Aku punya pelur. Aku punya pelur. Aku punya pelur. Ada apa lagi? Ada sayur, ada tumis. Temisan sayur labu. Mungkin bisa jadi, Jadi tau gitu, Ketika kita melihat bikin sketch ini, Oh, yang disini luarnya lebih, Mungkin cocok jadi aksen gitu ya. Mungkin gak harus, Kita gak akan ngisi banyak disini gitu. Betul. Oke 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 oke. Jadi mungkin kira-kira, Oh gitu. Jadi kayak feelingnya juga di asah ya, Pada saat naro ya. Betul gitu. Ketika kita meresanakan ini juga, Oh udah tau kira-kira apa, Oh ternyata, Ternyata di sayurnya juga ada labunya gitu. Makanya kecil-kecil mungkin, Oh bisa jadi, Oh lucu juga ternyata, Kalau kita kecil-kecil yang salah satu gitu, Agak lebih keluar gitu, Warnanya gitu. Gitu kan. Gitu kan. Yang timunnya ada, Timunnya mau dipakai kulit pinggirnya atau enggak ya. Gitu kan. Kulit pinggirnya kan dia agak, Masih ada, Kayak ada garis. Gitu kan. Jadi pas ketika kita gambar ini, Oh kebayang, Oh kebayang lucu juga, Kalau pakai gitu. Atau enggak, Juga, Juga tapi kayaknya, Untuk kayak ini, Kayaknya lebih lucu, Kayaknya masih ada gitu. 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 Ini aku sambel-sambel. Kira-kira aja. Ya, ya. Nah, Terus, Pialamannya apa lagi yang kita kira-kira punya, Maksudnya kece, Sambel. Sambel ya. Sambel ya. Sambel ya. Terus karena ini udah cukup, Sistematik. Kita mungkin kayak, Kayak dipecahin lagi deh gitu, biar enggak terlalu benar, biar enggak terlalu literal. Jadi kayaknya harus ada satu elemen yang berontak sedikit, biar agak lebih menarik. Mungkin dari minyak-minyak baladonya, mungkin aku bisa bermain di ekspresif, biar enggak terlalu kaku. Kacau banget nih. Kayaknya kalau gini agak kebanyakan ya. Oke. Mungkin. We'll see nih. Oke. Menarik banget ya, ngelihat prosesnya satu-satu dan elemennya semua, akhirnya jadi saling berhubungan satu sama lain. Enggak cuma ditara-tara aja gitu. Maksudnya kan orang suka mikir gitu ya. Maksudnya, ini mah ditara-tara aja gitu. Padahal sebetulnya ini kira-kira kalau di sini, terus ditambahin di sini, dia akan menambahkan apa gitu kan. Betul. 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 Karena biasanya kan, insight kita biasanya untuk makan Indonesia tuh karena udah saking terbiasa, biasanya tuh, kita makan Indonesia ya begitu. Harus begitu. Jadi mungkin nggak ada salahnya sama sekali gitu. Cuma mungkin aku gitu sebagai orang yang gatel, apa, dateng visual gitu ya. Kayaknya, kita nih kayaknya diapain, mungkin bisa gitu loh. Kayaknya bisa, bisa lebih, bisa dipikirin lagi gitu, dalam bentuk penyajiannya gitu ya. Kayaknya, kan udah bertahun-tahun nih, begini aja nih. Masa begini aja sih, terima-terima aja gitu, siapa bilang nih bentar juga gitu kan. Kayak, bisa tadi jadi keplayan gitu ya. Jadi mungkin, kita gitu banget aja kali sekarang gitu loh. Kayak, udah mulai, mempertanyakan gitu kan sebenernya, apa ya kayak gitu, apa kayak gini. Mungkin juga itu sebenernya yang bikin, kreatif kita, kreatifitas kita juga lebih terbuka gitu ya. Bahwa, siapa bilang lipstick harus merah gitu kan. Jadi hitam juga, atau bisa jadi, you know, warnanya unexpected gitu. Tapi justru itu yang bisa bikin, sesuatu, ngelahir sesuatu yang lebih baru gitu kan. kira-kira, kira-kira, kira-kira bakal, maksudnya tadi kan, that's like the doodling part, right? Nah, sebenernya, penasaran banget sih, pengen lihat plating partnya, dadek. iya, apa Modi? Kira-kira ga ya? Hai? Kira-kira ga ya? Kira-kira ga ya? Kayak gitu enggak. Oke. Kira-kira ga ya? Oke. Ini menarik banget sih, ininya apa namanya. Bahkan maksudnya ini baru dalam bentuk gambar aja udah sangat-sangat, ini sih, udah secara visual tuh udah enak banget dilihatnya gitu. Soalnya kayak permasalahannya yang aku tunjukkan sekarang tuh kebanyakan tuh bukannya shortcut ya, cuman kadang-kadang banyak dari kita tuh suka melupakan proses menuangkan ide di kertas gitu loh, ide di sketsa tuh buat aku penting sih gitu loh untuk bisa men-translate biar kita nggak terlalu abstrak gitu ya. Kayak misalnya kan kita punya sesuatu kayaknya udu-ubu, kadang-kadang di kepala keting cukup beraya lari gitu kan. Jadi salah satu cara untuk bisa menenangkan itu tuh biarnya memang... Dengan sketsa. Dengan sketsa atau menuliskan ide dari kita gitu kan. Bisa lalu gila dikala gitu segitulah. Kadang kebanyakan, kalau aku ngajarin workshop juga, aku lebih menenangkan apa namanya untuk mencari ke proses ini dulu gitu. Karena kalau nggak, kebanyakan ketika udah sampai di piring, orang tuh kayak apa ya, apa ya, apa ya, apa ya gitu. Sampai akhirnya mereka kadang-kadang suka diunggah sendiri gitu. Jadi ini salah satu. Karena abis begini, kita biasanya kalau kita lihat terus, emang jadi banyak banget alternatif-alternatif Apa namanya, testingan kita mau seperti apa gitu. Jadi itu bener-bener ngebantu banget untuk develop ide apa yang kita mau bikin gitu. Ini soalnya memang, itu kan sebetulnya dari penelitian juga menunjukkan bahwa kalau misalkan anak-anak dibiasakan untuk menggambarkan ide mereka kayak, atau misalkan mereka belajar sesuatu lalu mereka gambar apa yang mereka terima, itu mereka jadi jauh lebih ingat dibanding mereka lihat ataupun mereka dengar gitu. Jadi karena itu kan langsung, apa ya, maksudnya pola pikirnya kan langsung menerjemahkan apa yang dipelajari menjadi sesuatu yang kayak dia mempunyai satu kode sendiri ya, pada saat dia coret-coret gitu, atau dia gambar-gambar, doodling atau apa, dan proses itu yang membuat dia pastinya lebih ingat dibanding kalau misalkan dia cuman ngelihat aja atau cuman dengar gitu, maksudnya ngapal. Iya, iya benar-benar. Itu proses-proses yang beda juga tuh sebetulnya. Iya, betul. Selama ini orang mungkin, maksudnya di pendidikan mungkin mikirnya emang pola belajar anak tuh cuman tiga gitu ya, maksudnya ada bodoh, maksudnya kinestetik tuh yang dia harus bergerak, atau misalkan dia audio ya dia harus dengar, visual tuh dia harus lihat gitu, tapi yang bahwa dia tuh sebetulnya pada saat dia menggambarkan apa yang dia pelajari itu sebetulnya yang paling ini gitu. yang paling, bahkan akhirnya jadinya paling diingat gitu. Menarik banget sih soalnya selama ini kan juga, ya mungkin karena banyak gitu ya, banyak kayak cooking show dan sebagainya di luar gitu, jadi kan kita seluruh, itu kan semacam ini ya, semacam ada, there's this ideal situation dimana kayak udah bisa langsung taro-taro-taro gitu, padahal sebetulnya kan prosesnya banyak ya gitu. Iya. Dan memang yang sebetulnya mestinya jadi highlightnya adalah sebuah prosesnya, karena akhirnya dia bisa jadi kayak gitu kalau misalkan pada saat prosesnya kita juga gak betul-betul, apa ya, mindful ya gitu, dengan bahan-bahan yang kita punya, itu tuh kemungkinan akan susah untuk jadi sesuatu yang cantik ini gitu misalkan. Betul-betul. Jadi, kayak gitu sih. Itu sebetulnya balik lagi ke gimana cara kita ngelihat berbagai hal di sekitar kita juga ya, De, ya gak sih? Iya, iya banget. Gimana, bener-bener gimana mengasah kita lebih sensitif untuk bisa ngelihat ini sih, apa namanya, lebih peka gitu dengan sekitar kita sebenernya, apalagi yang bisa, ya sebenernya hal-hal yang bisa diantar tuh banyak banget gitu di sekitar kita gitu ya, gak usah jauh jauh. Jadi, ada jadi kerusaha kata orang, itu bikin apa ya, informasinya apa ya, ya liatkan pendapatnya dulu, itu pasti bisa sih sebenernya. Gantung kita mau atau enggak. Gitu. Iya. Betul-betul. Tujuh. Banyak. Kita mau coba, coba kali ya. Iya, boleh-boleh. Pengen banget liat. Jadi, ini adalah semua bahan-bahan yang aku punya di sini. Oke. Si ketimuni, ketimuni ini, timun pasar biasa gitu, yang sekarang aku coba bikin dia jauh lebih tipis. Karena kenapa enggak gitu ya, selama ini kadang-kadang orang motong timun suka asal aja, tebal-tebal. Aku cuma pengen bikin yang agak beda sama yang lain aja gitu. Jadi, agak lebih cantik kelihatannya dan lebih gampang untuk diaplikasiin. Lalu punya, tadi sih, tumis daun. Ini daun. Papaya bukan sih? Pucuk labu. Pucuk labu. Oh, pucuk labu. Oke, oke. Lalu, sebenernya ini bisa apa aja ya, asal warnanya hijau. Dan ini untuk tumisan aja sih. Lalu ada si telur balado. Dan ini sengaja minyaknya aku pisahin. Bisa ngeaplikasiin, apa namanya, dipiringnya lebih gampang nanti. Oke. Lalu ini yang aku pisahin juga si cabenya. Caben si baladonya aku pisahin. gitu. Lalu, tadi, seingat aku ya. Terus aku, Pak. Jadi, aku coba. Karena tadi sih ketimunnya itu basah ya. Kalau kita keep ketimun itu selalu dibikin basah biar dia nggak kering. Karena kan kalau dia kena angin tuh. Dia jadi kering. Jadi itu ada airnya ya? Jadi airnya ini ada airnya. Oh, oke. Kalau bercimpen agak lama, biar nggak rusak sih. Aku tinggalkan air. Nah, ini tadi. Ini tadi yang aku bilang bahwa ketimun ini menarik. Ketimun ini menarik karena ternyata dia punya baris pinggirnya gitu. Baris pinggirnya gitu. Jadi ketika dia tahu di atas piring itu dia membentuk satu bentuk sendiri lah gitu ya. Dibanding plain aja gitu nggak ada pinggirnya itu kayak biasa aja. Lalu... Baris pinggirnya kayak gini ya. Baris pinggirnya kayak gini. Terus... Next step-nya itu adalah... Si Flor Balado-nya. Kemes banget. Kemes ya. Lalu... Nah ini tadi si... Silahkan aksen. Si daun labu ini. Kemes ya. Lalu... Nah ini tadi si... Si daun labu ini. Lalu... Jadi dengan daun apa aja. Biasanya atau kampung atau bayam gitu ya. Bayam atau kampung. Ya punya warna yang sama. Sekarang juga bentuk dari si... Si... Apa namanya? Daun labu ini tuh banyak-banyak... Ada ini nggak? Ada... Ada bentuk kerli-kerli kayak gini. Kalau bukan. Ini lucu banget sih. Secara detail gitu ya. Banyak alaman-alaman yang... Banyak alaman-alaman yang... Lucu banget. Oke. Ayo si cabenya ya. Ini nggak harus dirasa-rasa kayak... Udah oke apa enggak. Udah... Emang butuh... Apa ya... Ya kalau... Kalau... Kalau benerannya mungkin harus cepet gini. Cuman kalau misalnya dalam... Bikin sebagai karya emang harus dipasen banget nih. Apa yang kurang. Apa yang tidak gitu ya. Apa yang... Ini-ini itu harus di... Tapi mereka yang üzeri yang menggunakan dengan cara fenyselunan. Di foto ini... Di foto ini di foto ini... Di foto ini. Di foto ini... Seleικά Austria ia di foto ini. Di foto ini... Jadi masih.. Hai tiga mana yang control sajaса世界. Di foto ini tanpa terjadi. Yang pertama yang seperti ini menaralin kamu. Terima kasih. 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 Terima kasih.